yo, bagi teman-teman tujuh.com kali ini eh, nombor berapa ya? kali ini teman-teman tujuh akan memasang sesuatu yang baru di NMAX APS kesayangan oke, part sudah datang biasa, routing ganti Olimo tool scooter buat NMAX ini, naik project atau, ya, gudang mob ini adalah, kejutannya di kolor Yamaha 2DP F582U10 ini adalah kita buka apa? apa apa tadaaa caklam depan Yamaha Aerox 155 VVA mau bertama tujuh pasang di Yamaha NMAX APS oke lanjutnya PPPT gimana, gimana? udah kan? selamat menikmati video berikut ini jeneng disini pertama-tama saat kondisi motor terpasang karena ini motor baru bautnya ini masih ada lemnya nempel di pelot makanya pertama tujuh tadi ke diri Yamaha terdekat untuk membuka baut-baut ini 3 skrup biar entek dibuka nanti soalnya apa? ya Yamaha terkenal untuk membuka baut ini ini butuh tenaga extra lebih seringnya pertama tujuh membuat baut ini malah selok malah bagi bulet akhirnya pertama tujuh ke diri Yamaha supaya ini bisa dibuka gampang gampang kan? oke setelah ketiga skrup ini dibuka gampang kita lepas dulu dari depan oke ya pake kunci 14 dan kunci 17 oke pertama tujuh sendiri baru membuka band eh membuka pelet ini dua kali yang pertama ganti band yang kedua ya ganti cakrami oke selesai kita dorong asnya jangan lupa seal tering oke kita lepas kita lepas dulu dari depan ga susah ya ada dulu ternyata ganjalnya kurang tinggi nah oke ini dia band depan Yamaha & Mac yang kita mau kita buka bukan spooky oh benar ding ada lagi aduh apa lagi oh sorry oke begini aja bentar loh tanganku kejepitnya tuh wah ini kerja-kerja yang lucu ini kuku-kuku oke pertama tujuh ingin memasang cakram ini coba foto dulu ya skrik 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 1 2 ini ya lanjut ya video udah video ya pertama tujuh sendiri belum nyoba cakram ini di n-mac kita coba dari skrub sama dari diameter sama berarti insya Allah ini adalah pmp karena kodenya sama-sama 2dp ini penasaran kan pasang 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 ini apa CL karena tadi udah kita minta bantuan ke Young Motor buat melepas board depan soalnya ini dibersihkan tadi lemnya disini kan dibersihkan pas oke setelah cakram depan kita lepas set ya kita memasang cakram baru ternyata ini ini berat ini enteng lebih enteng yang ini kanak ya set bisa hahaha bisa dipasang hahaha before after before after oke oke pasang oke pasang 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 cakram depan baru buat yamaha inma abs oke sudah dipasang 3 baut ini kita kencangkan dulu oke sesuai torsi lagi karena pertama tujuh belum punya kunci torsi kunci kira-kira itu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga sampai berat itu aja lah oke berat terpasar sudah kram baru buat yamma handbag yang lama yang baru pertama tujuh sendiri seringnya lama dia karena ada ini 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 Hai padat itu ya ini bolong adet bolong tapi ininya yang bikin seneng nih oke pertama juga pasang coba Oh dorong-dorong yo yo tahan siap masukkan eh mana ringnya mana Bos 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 Oh disini Oke coba kita pasang cakram baru di yamaha n-mac cakram lama bulat cakram baru wavy ada seperti lubang kita masukkan dulu asnya hai 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 pasang bad-badnya oke done done eeh, 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 eeh kemasannya yang tricky oke, segeram depan masukkan, masukkan oke, nampang masuk oke segeram baru Eh sudah, tinggal kita masang Ini aja Bang Elp, cepat, cepat Tinggal dorong tuh Dorong, dorong Keputu dorong Kan iya? Kan iya? Kalau kurang Mbak, paling gak naci Ya Gila, masih menarik Loh ngejeng itu saja pemasangan cakam Yamaha Aero 155 VV Artigo Air Racing Yamaha MPEX ABS menggantikan cakam bulat menjadi cakam Wifi terima kasih salam pertamanya selamat menikmati selamat menikmati